Hai itu ada tiga musuh berdekatan ya kalau saya tembak satu nih salah satu ya ini kan berdekatan nih nanti listriknya itu nyamber ke temen-temennya tembak sini betul-betul nyamber ke temen-temen ya Halo semuanya apa kabar sampai kembali channel saya saya SK Master nah selanjutnya lagi dari Game Star Citizen dan gue ingin ngebahas tentang sniper rifle yang bernama at-scarf sniper rifle nah sniper ini adalah sniper yang unik guys yang dibuat oleh perusahaan yang bernama lightning bolt ko nah transfer ini keunikannya yaitu itu bisa menembakkan peluru listrik guys jadi seperti ini ya peluru listrik ini bisa memberikan damage di area sekitarnya guys jadi ketika ada lebih dari satu musuh yang berdekatan tuh kita nembak ke salah satu musuhnya nanti musuh yang di sampingnya itu bisa terkena damage nya juga kalau gue nembak nanti yang di bagian tengah ini dia bisa ada animasi muternya guys defaultnya dia itu memakai scope yang bernama Omaros zoom itu 16 kali terus di bagian bawahnya kita bisa taruh under barrel attachment juga nah untuk scope nya seperti ini ya dibiasa terus kita bisa memakai patch up and patch down untuk mengatur level itu distance nya cuman gue sih jarang sih ngatur-ngatur gitu gue pakai yang biasa aja terus animasi reloadnya seperti ini kita lihat dari luar ini gua kan lagi di ruangan vakum ya jadi suaranya itu agak redup guys tapi nanti kita akan main ke area bunker yang tidak vakum gitu jadi bisa kita bisa mendengar suara lebih jelas ini ada bug ya di sebelah sini harusnya dia tuh nutup jadi kembali seperti ini nih nutup untuk customization kita coba tes kita ganti bagian atasnya menjadi yang tidak ada dulu terus bagian bawahnya kita tambahin nih lampu ya jadi seperti ini coba kalau saya tembalkan ke bawah cuman kayaknya kalau ke saya sendiri sih kayaknya nggak kena damage deh bukan nggak kena damage cuman kalau kita tembakin yang target pasti nanti ada terus yang bagian lampu nih eh belum belum kepasang eh oh iya ini kadang suka hilang lampunya kadang suka hilang ini attachmentnya guys nggak tahu nih karena server atau apa bahasanya ganti yang laser ya ini lasernya juga nggak nyala ya guys under barrel yang laser guys ini sebenarnya lagi ada bug ya jadi seperti ini tuh ini gue nyalain nah ketika gue lepas tuh itu kayak ngunci ke arah yang lain gitu jadi nggak bisa sesuai gitu jadi gue tidak akan pakai ini sniper ini hanya memiliki satu jenis mode tembak ya guys tidak ada mode tembak tembak yang lain lagi kita coba pakai yang tiga kali ini zoomnya sini ya oh oh ya ini sniper memang nggak terlalu kuat ya guys tapi biasanya sih bisa langsung ngekill agak cepet cuma kali ini kok jadi akan susah musuh disitu nah tuh liat tuh yang disebelahnya kena kan guys jadi gue tembak musuh yang itu tapi musuh yang ini juga kena ini dampak ya liat tuh liat tuh nyetrom dia nyetrom ke musuh yang pakai kaos ini nih yang depan gue ini waduh ini sniper memang tidak terlalu kuat sih guys tapi menarik gitu bagi gue nih coba tembak musuhnya agak deket ya ya tuh gua kena damage kan guys oh oh gua kena damage dari tembakan gua yang kan kena musuhnya tuh lalu kan ada splash damage nya nah itu splash damage nya nah itu splash damage ini kena gua guys stromannya tuh kena ya bukut musuh yang besar bukut 3 kali tembak ya armornya heavy seperti ini kolnya ini kok nggak langsung mati ya Wah, masih hidup Lihat nih, lihat nih, yang gue ditambah deket nih Biar gue kenal Tuh kan, gue kan gue kenal kan Minus 10% Waduh Jadi seperti itu guys, kalian sudah lihat ya, itu dampaknya guys Jadi kalau kita deket dengan target yang kita kena tembak lisee kini Maka di sekitarnya itu akan kena 10% damage-nya Oh, nggak ada recoil Ada yang mati juga Wow Wow Nggak bisa one hit kill ya Jarang kalau ini one hit kill guys I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I mati nggak ya mati mati sebuah tembak ini nanti yang ini kena aduh-aduh terus udah kembali ya guys jadi kita lanjut lagi misinya satu puluh itu nggak cukup dua-dua aduh-dua-dua tiga mati deh tiga peluru untuk heavy armor satu dua aduh udah mati bayangat gua aneh kadang pelurunya nggak bisa masuk satu dia nyatuh temennya kan ini kayaknya gua masih ganti lagi dah jangan pakai scope yang besar pakai yang kecil ya itu yang tuh dia nyamber yang lain guys ah miss ah mengapa selamat menikmati dua kali tembak untuk musuh yang medium armor ya lihat tuh, betulnya nyambel kan dia listriknya tuh, nyambel ke temennya tapi ya dia memang alpha damage-nya kurang guys, mungkin di nerf ya soalnya dulu itu, pas awal-awal gue main Star Citizen, dia ini bisa one hit kill gitu tapi sekarang itu kayak susah kalau mau bikin one hit kill ya waduh, nyetrum ke gue udah tuh, gue nembak yang situ, yang ini kena guys, itu karena ada listriknya yang bertarget yang sini, kalau saya pakai deh oh aduh, gue kena tembakan gue sendiri, listriknya lihat tuh, kan dia nyetrum yang sebelah itu kan guys lihat tuh, nyetrum dua orang tuh, lihat tuh seperti itulah, kegunaannya senapa Archka multiple target, nyetrumnya ah, oh no kok mati-mati sih lihat nih ya, gue pengen gue kena setrum lagi guys, biar tahu satu, dua, tiga tuh, minus 10% kan ya jadi nyawa gue sekarang 90% itu ada tiga musuh berdekatan ya nih, kalau saya tembak satu nih, salah satu aja, ini kan berdekatan nih nanti listriknya tuh nyamper ke temen-temennya kita tembak ke sini lihat tuh, listriknya nyamper ke temen-temennya gue nembaknya sini, lalu listriknya tuh, nyetrum yang sebelahnya kan selamat menikmati itu NPC guys kita akan bunuh orang-orang yang di dalamnya dihancurin pesawat gue sih, tapi gue bang aja deh gue gak mau selamatin pesawat gue kita fokus membunuh NPC infanterinya lihat tuh, lagi duduk kan dia, dia lagi duduk yang sebelah sini juga lagi duduk coba gue tembak deh coba gue tembak deh oh, ada shieldnya oh, itu deh kalau gue masuk, nanti gue ditembak sama dia kan kelihatan nih tuh mereka gak turun ya oke, pesawat gue hancur kita coba nembakin di sini, lihat nih mantep nih mereka tidak bergerak apapun ya sekarang gue pengen coba nembak nih salah satu dari NPC ini gue pikir ya, radius setrumannya bakal nyerang yang di sini saja sih tidak akan nyampe sampai sini coba kita tembak dia oh, dia turun kemana dia tuh kan yang sebelah sini kan gak terdampak apa-apa kan ya nah, kalau gue nembakin yang sebelah sini pasti kena nih sebelahnya gue nembakin ini aja deh lihat tuh, nyetrum aja dia gue pengen matiin dia dengan cara gue tuh menembakin dia gue menembakin armor tengahnya aja deh ayo nyetrum terus kayaknya sih dia gak bakal mati sih karena damage-nya kan cuma 10% ya dia masih hidup sih tapi sebenernya dia tuh udah kena damage yang ini kalau gue nembak lantai pesawat dia gak nyetrum juga oke deh kalau pilotnya ini kalau gue tembak aja deket nanti gue bisa kena damage setruman listriknya contoh seperti ini nah, ada kena kan oh, 8% ya kok tembak lagi nih oke, tuh gue kena lagi tuh guys jadi nyawa gue dari 100 jadi 86% gitu ini lumayan deh gue ambil helmnya helm langkai ini soalnya terus ini juga nih crewnya belah kok crewnya seperti itu mati atau bukan tuh ini harusnya dia masih hidup nih harusnya dia tuh di atas udah, gak bisa ada shieldnya lagi aneh oke, jadi ini adalah akhir dari video ini ya guys jadi kita sudah mainin gameplay menggunakan sniper yang berpeluru listrik yaitu Ashcraft Sniper Rifle di Game Star Citizen gimana menurut kalian bagus gak? kalau pendapat gue sniper ini memang alpha damage-nya kurang dia tidak bisa one hit kill sangat susah untuk melakukan seperti itu dulunya sih bisa ya tapi ini guys sekarang sudah di nerf jadi kita tidak bisa langsung one hit kill lagi gitu kayak dulu kemungkinan dari sniper ini yaitu ketika pelurunya mengenai targetnya maka target di sekitar target yang ditembak itu akan terkena damage dari setengatan listriknya guys oke guys jadi video saya sampai di sini guys terimakasih guys selamat menonton kalau kalian suka video ini jangan lupa support channel saya jangan like dan subscribe karena itu akan membuat gue semangat bingk konten Star Citizen atau War Thunder dan kalian bisa enjoy konten seperti ini lagi guys terus kalau kalian ingin follow di media sosial gue yang lain seperti Facebook, Instagram, dan TikTok kalian bisa mencari ID saya SkyMaster2788 terus kalau kalian ingin main Star Citizen bahwa pertama kali kalian bisa sign up account-nya pakai referral code saya atau link sign up yang sudah ada referral code-nya di deskripsi saya guys oke guys sampai jumpa di video saya yang berikutnya